Musik Syukur keadaan Tuhan yang Maha Kuasa bahwa ini berturut-turut Klaten berhasil masuk ke anugerah desa wisata Tahun lalu kita di desa wisata Bugisan dengan Candi Kembar Tapi kali ini kita masuk ke dalam suatu nuansa yang berbeda Yaitu budaya dan desa wisata wayang Sido Warno ini Mudah-mudahan bisa menjadi world class tourism Amin Jadi kita berharap desa wisata Sido Warno ini akan menjadi desa wisata unggulan Kita lihat tadi presentasinya jumlah kunjungannya terus meningkat Mudah-mudahan ke depan dengan tambahan dari penghargaan anugerah desa wisata ini Akan membuka 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024 Dan bisa mesejahterakan warganya Jadi kalau kita lihat disini seni pertunjukan telah dipilih Tapi juga ditopang oleh kuliner Karena kalau nonton seni pertunjukan kalau nggak ada kulinernya jadi Laper Betul Jadi aus Dan kria juga karena habis nonton seni pertunjukan kita harus rojali Jangan hanya rohali Rohali itu apa? Rombongan yang hanya lihat-lihat seni pertunjukan Kita ganti menjadi rojali Rombongan yang menjadi beli produk-produk ekonomi kreatif dari Gunung Kido Dan disini budaya sejarah, kerajaan, mataram, islam Dan juga ekonomi kreatif perak yang sangat luar biasa Dan saya ucapkan selamat untuk kampung wisata Purbayan Dan mudah-mudahan ini saya lihatnya justru bisa menginspirasi Kampung wisata-kampung wisata di perkotaan lainnya untuk menjaga heritage-nya Terpikir buat saya bahwa ini adalah destinasi yang bisa jadi field study Atau case study untuk pilot project banyak kampung wisata lainnya Di beberapa kota disebut putik atau kampung tematik Tapi disini disebutnya kampung wisata Kami dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat berbahagia Karena juga ada wisata religi yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara 32 Bingsu Tudong Ini luar biasa Kalau saya sama Pak Ganjar kita suka lari-lari mungkin 10-20 kilo Kalau Bu Ganjar larinya 42 kilo Ini para Bingsu Tudong berjalan 2.600 kilometer selama lebih dari 2 bulan Luar biasa Itu seperti hampir 60 maraton berturut-turut Nyebutinnya aja saya capek Tapi saya yakin ini akan membawa semangat kita Untuk kebangkitan Dimana harapan kita ekonomi Indonesia akan semakin baik Dan nanti ada prosesi melepaskan lentera ke langit malam Sebagai bentuk simbol sakral berisikan doa dan harapan setiap umat manusia Akhirnya selamat Hari Raya Tri Suci Waisak Tahun 2023 Atau 2567 Tahun Budis Sabe Sata Bavantu Suki Tata Semoga semua makhluk berbahagia Sadu 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 Selamat menikmati